Halo kawan-kawan sadualahnya, pastian kalian menonton video ko tanpa banyak di skip, tanpa kalian capek-capekan, karena di akhir video akan aduh hadiah dari pacaparistore. Apa itu hadiahnya? Mangkonya kalian harus nonton video ko detail-detail-detail-detail. Selamat menyaksikan. Dan sekarang kita akan membahas suatu daerah yang ada di Sumatera lagi. Mantap! Karena Lampung udah, Medan Udah, kita akan membahas PADANG! Gimana rasanya jadi pindah ketemu Ninja X-Race? Ya Alhamdulillah ini sudah aku dambah-dambakan. Ini memang aku dambah-dambakan, kemarin juga minta sama aku, aku tolak tentang saya. Gue ninja, gue ninja. Tempat wisata yang terkenal banget, orang-orang Padang itu udah pasti tau lah kalau misalnya kita ke Padang, kemana ya? Enaknya ya? Itu apa tuh di Padang dong? Yang pasti pertama, kalau seandainya kebanyakan orang ke Padang itu pasti nyari istana Pak Garung. Itu kayak istananya para-para orang Minang kayaknya. Itu kayak istana Rajo gitu bro. Jadi kayak rumah gadang, rumah adat yang paling gede itu di Sumatera. Ada apa tuh di sini? Bedanya jam gadang sama jam gisok nggak apa ya? Kalau jam gadang dibikin dari telur, kalau jam gisok dibikin di luar negeri. Oh dari telur? Dari telur, semennya itu awalnya itu dari telur, putih telur. Wah ini aku baru tau gini. Nah itu harus kamu tau tuh. Kalau pantai yang ada maling kundangnya, pantai apa sih? Itu pantai air manis namanya, pas kita coba tetep asin. Iya tapi namanya disitu pantai air manis bro. Nah selain wisata-wisata yang mainstream tadi, adakah wisata-wisata yang anti mainstream bang? Hidden Games, yang indie. Orang sekarang banyak lari ke pulau-pulau biasanya. Dia biasanya pergi naik kapal ke pulau. Dan sekarang di Sumatera Barat itu banyak pulau-pulau yang lagi dibikin jadi wisata bro. Nah Pulau Mara itu adalah kayaknya masih belum terlalu banyak orang yang kesana him. Cuman anehnya lu bayangin setengah jam dari Sumatera Barat, ini Sumatera Barat. Kita setengah jam ini ada satu pulau tapi ada babi di sini. Di pulau itu ada babi, nice. Aneh kan? Dikasih makan orang lah itu pasti. Nah itu yang bikin pertanyaan seluruh rakyat Sumatera Barat. Sepertinya siapa yang naruh babi kesana? Oh iya, ada yang ngelepas pertama kali ya? Nah maksudnya kan ini pulau Sumatera Barat. Pulau Sumatera gede. Ada satu pulau yang terpencil di sini jauh banget setengah jam. Tapi bisa hidup binatang berkaki empat yang bernama babi di situ. Lu buat paraku. Itu yang lu bilang ada macan? Oh iya, dekat-dekat situ ada macan. Dekat-dekat situ ada macan. Cuman gak trio dia. Dan yang sangat menarik dari yang diceritakan oleh Pras, macan di situ. Yang dilihat oleh Pras, dia makan daging. Tapi makan apa kok? Dia makan durian. Itu di Pulau Pisang. Saat gua ke Pulau Pisang itu, waktu itu gua pesempat berhenti membeli durian. Oke. Nah dia ngajak gua untuk bertemu sang harimau. Macan ya. Nah, durian itu bisa enak karena dia jatoh dong. Bukan dipetik. Matangnya tergantung dia jatoh. Betul. Ketika jatoh, ada satu hewan yang harus kita rebutkan sama dia. Yaitu adalah harimau. Yang dimana itu banyak wisatawan asing yang ke situ karena ombaknya tinggi-tinggi sekali. Ada yang 8 meter, ada yang 9 meter, ada yang 10 meter ombaknya. Berarti surfing dong orang di sana baju. Ya gak mungkin bawa motor di laut kan. Ada adat istiadatnya di situ kayak Nato. Oke. Nato-nya itu Tato Mentawai. Tradisional ya? Iya tradisional. Gua pengen ngasih rekomendasi yaitu adalah Lawang Park. Karena dari bukit itu kalau sorenya ada awan bro yang ngiringin kamu. Kayaknya kamu bisa ngambil awan langsung. Nah aku nyebutnya negeri di atas awan. Oke. Padang itu oleh-olehnya apa biasanya bang? Tripik Sanjay. Tripik Sanjay. Sudah di jawab langsung. Kue artisan pelopor. Nah bisa juga dibilang kayak gitu karena dia langsung bikin toko gede. Ini nama kuenya kue Shirley. Iya tokonya toko Shirley. Oh tokonya toko Shirley. Karena bunyinya. Dekal, 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 dekal. Gara-gara kalau digigit bunyinya begitu. Nah iya. Dapet-dapet dari apa bikinnya? Orang banyak sih bilang ini kue 88 karena bentuknya kayak 8 dikit. Oh bener, 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 bener. Gitu. Di Jawa ini namanya anting-anting. Anting-anting? Gak ada kayak anting. Ini kayak anting, ini kayak anting. Jadi anting-anting. Oh gitu. Orang-orang biasanya ngincer itu lontong malam karena apa? Karena dia tuh walaupun malam disediainnya panas. Nah asam padeh itu makanan khas lagi sih dari Padang. Itu beda lagi. Cokap gue suka bikin asam padeh itu. Oh iya. Di daerah Steba. Mungkin gak ada fotonya, gak ada apa-apa. Karena dia tidak pernah membuka. Internet. Ya di internet. Bener, bener, bener. Mungkin buat teman-teman Padang yang gak tahu boleh main ke jalan teknologi daerah Steba. Itu lontongnya harganya cuma 5 ribu. Lagi hype juga dia bikin-bikin tuh bumbu rendang. Atau bumbu apa yang pedas-pedas. Dia suka kirim juga namanya Marajot. Kalau mencari yang lebih Sumatera Baratnya ada nama tokonya itu adalah Silungkang. Silungkang. Dimana hype? Coba gue gimana? Nih. Baik deh, my editor. Gue yang nyuruh-nyuruh. Silungkang. Daerahnya itu di daerah gue lupa jalannya cuma di deket SMP 1 Padang. Sini nih. Panjang jenjang itu ada 40 jenjang di situ. Dan di pinggir-pinggirnya itu banyak orang menjual oleh-oleh dari Sumatera Barat. Entah itu Saluang. Fashion-nya itu ada nama daerahnya itu Tangkele. Baju-baju yang dimana banyak banget quote-quote Sumatera Barat. Atau quote-quote dari entah Buya Hamka atau siapapun dimasukin ke situ. Ini salah satu brand gue dari Pacah Faristore. Dan gak tau kenapa rata-rata orang dari Jakarta ataupun daerah mana selalu nyari store gue untuk beli baju ini. Dan di store ini gak hanya baju. Cuman ada tas juga. Ini saking fenomenalnya Pacah Farui ya. Jadi Pacah Farui ini banyak palsuannya di pasar-pasar. Halo teman-teman Bedah Ninja Express. Kali ini saya akan memberikan hadiah buat 4 orang pemenang. Dan ada 4 merchandise dari Pacah Faristore. Ada Woody dan juga baju dari Pacah Faristore. Teman-teman pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan salah satu pulau yang tadi saya sebutkan. Apakah kalian menonton sampai habis? Atau kalian langsung ke belakang? Ini akan menandakan dari jawaban kalian. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah sebutkan salah satu hidden gems tempat wisata yang ada di Sumatera Barat. Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya adalah sebutkan tanggal lahir saya. Itu cukup gampang di Google. Dan pertanyaan keempat adalah berapa anak saya dan siapa namanya? Terima kasih silahkan di komen di bawah dan tunggu hadiahnya di rumah kalian. Mantap.